Spaso Jevik main bakjirot dengan assist dan goal backheel yang indah Sayuri meledak dalam tembok kurang setengah jam dan Indonesia habisi Brunei dengan kejam Permainan tim nasi Indonesia sempat membosankan di beberapa menit pertama Minim kreativitas di depan dan buntu Bola-bola pendek yang mudah dipatahkan dengan permainan pressing tinggi Brunei Hampir membuat frustasi anak-anak Garuda Beruntung, goal pembuka Syarian Abimanyu sukses menyengat pasukan Sintayang Untuk kemudian membuncah dengan berondong 6 goal berikutnya Dan perlu dicatat, 7 goal Indonesia kali ini dicetak oleh 7 pemain berbeda Inilah pemenang dan pecundang dari episode pembantaian 7-0 Indonesia terhadap Brunei Darussalam Ya, akhirnya pecah telur Lega sudah Ilya Spasosevic usai dirinya mencetak goal pertama bagi Garuda sejak 2019 Dalam kali dipandang sebagai pemain yang sia-sia berada di lini gedor Malam ini, Spasosevic membuktikan dirinya seolah berada di level bintang Perancis Oliver Giroud Ya, tampil kalem tipikal striker pemantul Meskipun beberapa kali sentuhan bolanya tidak sempurna Satu asis dia membuat Syarian Abimanyu mencetak goal pembuka Goal yang membakar spirit pasukan Sintayang Dan disusul Pegil Indah Cukup untuk membuat sosok 35 tahun itu layak diberi sending official Kepercayaan Sintayang yang dibayar lunas oleh Spasose Bisa saja membuat dirinya punya bergaining power Untuk membuka guns kembali bermain di laga berikutnya Bahkan selebrasinya menjunjukkan kepuasannya untuk bermain apik di PLFF kali ini Dia berteriak dengan begitu keras dan melepaskan semua beban yang disematkan untuk Spasosevic Satu gol dan satu asis sekaligus menjadi jawaban atas kritik publik kepada Spasosevic Pada pertandingan pertama saat melawan Kamboja, Spasosevic tak bisa membobol keuang lawan Dalam pertandingan stadion diutama gelora Bung Karno itu bahkan Spasosevic dianggap main tanpa gairah Spasosevic yang diharapkan bisa menjadi mesin goal tim malah seperti kesulitan mencari peluang Berikutnya, tim nasi Indonesia akan berhadapan dengan Thailand pada Kamis 29 Desember Pertandingan ini akan berlangsung di stadion utama gelora Bung Karno Dan PSC menjual 50 ribu tiket untuk laga ini Berikut kalian, gimana dengan goal Spasosevic yang luar biasa? Berikan berapa kalian di kolom komentar